Perak-perakan pasal murah di dua lokasi nyeta alun-alun Sumedang serta alun-alun Situraja Kabupaten Sumedang di erong positif ke warga. Eta gelaran pasal murah ten langsung digagakan ke warga samalah eta warga ten leah hujanan pikin meli kebutuh pokok murah anu disayegakin pemerintah Kabupaten Sumedang. Mang ratus-ratus warga di dua lokasi nyeta alun-alun Situraja jeng alun-alun Sumedang Kota leah ngarantai pasal sedek bari hujanan pikin meli kebutuh pokok anu hargana murah dina perak-perakan pasal murah perabu isuk-isuk 27 Februari 2024. Dina eta kegiatan pasal murah te pemerintah Kabupaten Sumedang rukun gawe jeng bulog disperindag dinas pertanian serta dinas perikanan nyegakin sawatera bahan pokok anu hargana naik. Sawatera kabutuh pokok anu disayegakin di netoperasi pasar teh Nyeta Beas, Endog Hayam, Cabe Jenggula Bodas. Kabit Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang Iwan Gustiawan Ngebrehken netoperasi pasar murah te dikokolakan kernyeta bilken stok ngadalikan harga pangan serta nyenglar invasi di Kabupaten Sumedang. Pada hari ini pemerintah daerah Kabupaten Sumedang mengadakan gelar pangan murah tepatnya tangan 21 Februari 2004 di Alun-Alun. Tujuan daripada gelar pangan murah ini adalah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ini merupakan program pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk mengantisipasi gejak inflasi yang selama ini terutama beras beras yang dulunya di harga Rp13.000 untuk medium sekarang mau lanjut kita jual juga setara seperti yang kemarin. Kemudian juga untuk premium kita jual lebih murah dengan subsidi dari pemerintah daerah. Termasuk juga kami kerjasama dengan Bulog mengendirikan beras SPHP yang relatif murah dengan harga Rp50.000 per 5 kg. Adapun pelaksanaan gelarkan pangan murah ini kita kerjasama juga dengan Dinas Perikanan dan Pertanakan kemudian dengan Dinas Produksen dan Perdagangan. Sejeronik itu sejumlah yang warga anu-aub dina operasi pasar murah teh leah ngarantai kerumelika butuh pokok dina harga murah. Bangnak itu pembalanja kapasarma harga nakawilang mahal. Warga miharap hargaan bakal sabihara sabihari dewi. Saya kan sebagai guru matangga bukan cuma beli beras aja ya tapi butuh sama lauknya, buahnya gitu. Jadi adanya beras murah ini Alhamdulillah bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Harus cepat ke hujanan, bela-belai dujian-dujian. Lumayan. Ya mudah-mudahan ke depannya seterusnya murah, nggak boleh mahal-mahal. Soalnya cari uang susah Rp17.000 1 kg. Yang Rp16.500 itu yang jeleng lah. Yang biasa gitu. Ya kecewa sih soalnya kan sekarang lagi susah ya beras gitu. Kan sekarang sayangnya sehari-hari beli gitu. Terus encana sekarang gimana beli ke pasar? Enggak, sekarang mau beli telur aja deh. Ya paling beli sehari-hari ke pasar. Tadi nggak kebagian ya? Ya. Banyak mu yang nggak kebagian? Ya banyak itu. Hanjak alnet operasi pasar murah teh di papesanku Reana Warga Nukuciwa lantaran TKG Han sawat terajenis Kabutul Poko alatan Reana Warga Nungagegekan atau operasi pasar. Diki Guntara, Bandung TV